Cara mengatasi telegram terlalu banyak mencoba ya Apabila kalian sering mengalami atau saat ini sedang mengalami kondisi seperti ini Kalian bisa coba cara saya ini ya Agar telegram kalian bisa digunakan kembali Terus bagaimana untuk solusinya dan caranya? Sangat mudah sekali ya Kalian cuma siapkan dulu untuk yang namanya pengaturan yang ada di HP kalian Kita cari ya, nah ini Kita keser dulu Jadi ini biasanya disebabkan oleh sistemnya ya Sistem dari telegram tersebut ya Kita langsung masuk, kita langsung klik saja pengaturan Di sini kalian bisa cari yang namanya aplikasi di daftar pengaturan di HP kalian Kita langsung masuk saja Dan disini ada beberapa pilihan ya yang banyak yang harus kalian lakukan ya Contoh seperti ini Saya akan coba cari yang namanya telegram dulu Untuk lebih bagusnya Untuk lebih bagusnya Kalian bisa lockout dulu ya Untuk cara cepatnya Ya tapi silakan ya kita bisa mencoba cara yang pertama dan cara yang kedua Untuk cara yang pertama kita cukup klik penyimpanan Kita cukup untuk hapus memori Dan juga klik untuk paksa berhenti Itu cara yang pertama Tapi untuk cara yang lebih bagus Saya sarankan Kalian bisa pilih penyimpanan Pilih hapus memori Dan juga hapus data Klik saja semuanya Ya Nah nanti kita login ulang ya Tapi biasanya kalau kita login ulang Itu untuk Yang error tadi Telah mencoba lagi Itu tidak akan muncul kembali Ini cara yang cepat ya Saya sarankan sih Bisa hapus memori dan hapus data ya Supaya masalah kalian terselesaikan ya Setelah itu Kalian juga bisa mengupdate Amplikasi telegram kalian Melalui playstore ya Silakan bagi kalian Yang sekiranya sudah lama Tidak update Amplikasi telegram Bisa kalian update Amplikasi telegram kalian Melalui playstore Dan juga nanti kalian bisa matikan hp kalian Dan kalian bisa hidupkan kembalinya Biasanya sih Kita bisa menunggu ya Kurang lebih 5 menit saja Mungkin sudah bisa Ya Silakan di coba ya Biasanya untuk Solusi atau masalah seperti ini Sering terjadi ya Tetapi banyak orang Yang sudah Melakukan Cara saya Seperti ini ya Dan banyak pula yang Berhasil Jadi Tinggal kalian lakukan saja Apa yang Saya Berikan tutorialnya Ke kalian semua Silakan Kalian sudah memahami Caranya Bisa kalian coba saja Sekarang Nanti kalian bisa komen Di kolom komentar Apakah berhasil Kalau berhasil Silakan berkomentar Di kolom komentar Ya Mungkin ini saja Untuk teman-temanku Dan terima kasih Sampai jumpa di kolom komentar